Terima kasih. Boleh manusia-mangusia yang tidak bertanggung jawab, tetapi orang-orang yang bertanggung jawab setelah terjadi perusahaan itu tidak membenahi perusahaan yang terjadi bahkan membiarkan saja perusahaan itu. Bisa dijenak, bisa dirabah. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat pun bisa kita yakin itu ada. Terima kasih. Itu cuplikan dari Bantana Perkaminannya, lalu ada juga yang satunya cuplikan ini cuplikan pada waktu kejadian mengukur rumah, wilayah rumah di hutan. Bantana Perkaminan 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 selamat menikmati 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 oleh anak dibiayai oleh Halmurun Sujolomardhani sehingga saya jalan menurut perasaan saya salah satunya adalah saya ke Candi Cetok ternyata beliau yang bangun yang kedua saya akan ke Polo Rogo karena ayah saya juga ke situ untuk Kasian Besari saya berminat dalam silatnya yang tadi tampilkan jadi pertanyaan saya adalah satu apakah mungkin saya mendapatkan korpus itu bisa gak saya lakukan karena itu berat karena apapun yang saya lakukan ini pakai beban moral jadi bukan sejarah dan sebagainya jadi mungkin langkah-langkah itu saya mohon bantuan dari langkah-langkah apa yang saya terlalu mau tanya dari seorang khasif? dari seorang komikus? dan juga di mana yang ini ada yang sentimen nih dan juga dari seorang yang mengerti akan proses sebuah ya yang tidak terlihat sebuah thank you so much kalau tadi soal apa namanya korpus ini sebagai lega keasif saya kira mungkin bisa dicari jadi apa namanya dokumentasi ya kemungkinan saya tidak boleh saya tidak saya gak ngerti tapi memang Eva fokusnya agak seni rupa jadi event-event jadi mungkin kalau soal itu mungkin di asim nasional atau kita bisa mencarikan link jadi secara teknis mungkin kesintunya aja tapi apa namanya concern hari ini sebenarnya kan bagaimana itu dihidupkan saya kira itu ada banyak teknik dari Mas kayak Mas Adjid pakai komik lalu Mas Bram sebenarnya pada seni kejadian yang pada akhirnya itu ulang-alik terus ditinjau ya antara mitos dan real fiksi dan real dan sebagainya itu selalu tidak ada bedanya jadi saya kira itu menarik sekali nah mungkin itu sih jawaban saya untuk apa tapi saya menggarisbawahi itu jadi presentasi Mas Adjid dan Mas Bram apa kaitannya dengan asim gitu-tulian jadi kalau tadi saya ngomong sebenarnya itu teorinya aja jadi berangkat dari praktek 20 tahun mengumpulkan malah ini ternyata juga selalu ngos-ngosan apa namanya kalau kita berputar di situ memahami jadi ada celah nggak sih kalau kita bergerak di wilayah keasipan gitu karena kalau kita selalu memahami asip itu dalam aspek keberadaannya karena asip itu representasi dari cara berpikir tadi saya sebutkan itu kita akan selalu kalah Singapura itu sudah apa namanya di segala ini mereka itu mendorong seberdaya dan seberdaya datanya untuk membuat lembaga museum asip dan sebagainya itu luar biasa kita juga akan selalu kalah ngomong benda-benda yang kita kumpul asip lembaga asip di Indonesia itu nggak ada yang benar juga nah celahnya adalah membicarakan asip itu bukan dari sisi kebendaannya tetapi justru asip ini menjadi metodologi secara berpikir nah ini yang yang tidak dipunyai praktiknya Mas Acik sama Mas Bram nggak mungkin kembangkan di Singapura pengundungan ini buat orang nggak mungkin apa namanya nah itu yang yang apa namanya bagaimana kemudian ini cuma memang ada beberapa kelemahan maksudnya pengalaman saya mungkin akan saya ceritakan besok Senin di jurusan sejarah membuat event juga seperti Mas Bram itu tahun 2009 datang babat kampung di Yogyakarta itu juga memang apa namanya kelemahan artinya kemudian event itu sendiri menjadi asip asipnya bukan dalam bentuk dokumen tapi tubuh-tubuh yang berpikir jadi Mas Bram tadi menceritakan ini masih negosiasi terus nih daerah yang mau di cover konservasi sejauh mana yang tadinya menerima lalu menolak nah ini ini hidup terus nah itu memang punya kelemahan dalam konteks negosiasi ini memang terus-menerus akan berlangsung tapi selama kita hidup ditinggal disitu saya kira ya itu apa namanya tantangan yang terus-menerus akan kita hacapi makanya Mas Bram ini kita panggil kesini sebenarnya untuk menarik diri juga nanti balik saya juga punya energi lagi apa namanya seperti itu jadi pengalaman saya di Bapak Kampung itu akhirnya Kampung itu juga akhirnya dikooptasi oleh pemerintah kota kemudian apa namanya hal-hal yang dulunya hilang kemudian muncul itu kemudian dipentaskan di event-event pemerintah yang formal itu jadi hilang kemitosannya nah demikian untunglah misalnya kayak Mas Bram ini mungkin sangat sadar dokumentasi seperti yang kita saksikan itu kan sebuah asik juga bagaimana cara mendokumentasikan seni kejadian itu menjadi lebih apa namanya berbunyi berbunyi sesuai dengan apa yang sebenarnya di awal itu dirumuskan oleh banyak orang sesuai dengan tantangan persoalan kehidupan sosial di hutan Nio atau Kraton Nio ini nah saya kira begitu juga ini celah menurut saya membicarakan arsip itu tidak dari sisi berdaad ini yang menurut saya ini perlu yang ada di budaya seluruh budaya nusantara saya kira seperti itu itu sih ini jangan sana nanti nanti cucunya mau belajar jadi orang sejarah oh gitu iya pak saya punya komunitas namanya tukang tutur yang akhirnya kompilasinya di terbitkan oleh KPG bersama dari dari tadi itu fokus kami bukan berjaya lengkap karena gaya gambar jadi gaya masing-masing tapi gaya betukur itu yang yang paling penting sebenarnya kalau bicara tentang sosok atau bicara tentang nama Soekarni orang pasti bicara akan bicara tentang bagaimana proses republik ini berdiri nama Soekarni itu sudah menjadi milik publik bukan lagi milik orang saya yakin itu bahkan sosok dan malah beberapa kali menyebut nama beliau dalam tulisan-tulisannya jadi kalau tanpa rapat dihidupan kenal maka nama Soekarni itu juga tidak akan dikenal ya nah oke dalam proses seperti kita semua tahu gameplay biografi lagi naik down dulu entah itu di buku entah itu di film entah itu di Hollywood entah itu di Indonesia kita kalau ada berapa nama tokoh yang mulai di film kan sang kiali sang kencerlah eh Soekarno bangli masudiru masjid 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 karena lagi naik down maka jangan salah sebelum jadi filmnya sebelum jadi filmnya bisa-bisa jadi filmnya dulu gitu nah itu nah filmnya itu nanti mas Yelci itulah produk asik karena siapa tahu jika enggak tahu berapa tahun lagi di Indonesia ternyata siniasnya mencetak film memproduksi film tentang Soekarno ada tiga zaman memiliki tiga versi tentang Soekarno tiga sudut pandang tiga sudut pandang tiga itu akan mengandung apa ya kepentingan konsumen saat itu apa kepentingan politis saat itu apa gitu sama seperti kenapa saat setelah tragedi 9-1-1 film-film Hollywood kesannya kayak nasionalisme masyarakat Amerika karena punya nilai politis soalnya bisnis nilai politis nah itu nanti akan terarsifkan seorang seorang Soekarnoike saatnya nanti ada film dia belakang akan mewakili kebutuhan masyarakat saat itu saya yakin mungkin itu saya tetap komen oh gitu oke bangga Bumi menurut takut ya kalau kita mandi ratu gitu misalnya begitu padahal setiap hari masjid-masjid menyerukan nama Allah s.w.t nggak takut orang menghadap lima kali sehari menghadap Allah langsung ini tokoh lebih besar dari ratu gitu nggak takut nggak takut nggak takut ini ketakutan-ketakutan seperti itu sebetulnya mempermiskin kita secara kultural karena mitos-mitos milik kita jadi kita tinggalkan karena kita takut padahal mitos-mitos milik kita sendiri itu juga sangat berharga sebagai wahana nilai juga sebagai timbangan pas ada persoalan David Gertz waktu tahun lima bubuhan di pare ya rumah Cokuto di pare pernah ketemu satu situasi dimana ada keluarga santri kalau nggak salah anak perempuannya hamil di luar nikah lalu bingung mencari jalan keluar sampai akhirnya seorang sesebuah disitu menceritakan bahwa demi kunding itu dulu juga hamil di luar nikah namanya karno sebelum revolusi hijau mengubah kehidupan di desa memang di dalam batin orang gawa itu ada narasi-narasi mahabarata ramayana mitos-mitos lokal dan agama sekarang semuanya yang hilang hingga agama jadi kalau seandainya ada kasus anak hamil di luar nikah itu tahun lima puluhan di pare sesebuah yang santri bisa memberikan apa ya pengayim-ayim dengan menceritakan Dewi Kunti kalau dia bahannya untuk membuat renungan kekayaan batinnya itu cuma agar naprok dia nggak bisa memberi pengayim-ayim yang dia bisa misalnya ini harus hukumnya apa diracam apa harus dicari lakinya juga diracam misalnya jadi kehilangan mitos-mitos lokal itu sesuatu yang sangat sama dengan kehilangan keanekaragaman hayati di hutan kita kehilangan keanekaragaman kultur atau keanekaragaman narasi di dalam benak kita itu suatu pemiskinan yang besar yang membuat kita kemampuan survive kita juga pasti sangat berkurang identitas kita sebagai bangsa juga semakin tipis jadi mohon janganlah ditakuti atau gitu saya kemarin nanya sama Mbak Alip apa saya perlu bakar minyak nanti atau gitu dia panggil atau tidak oh jangan mas jangan mas kayak gitu yaudah 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 ketahanan saya kalaupun saya kesayangannya atau saya sayang-sayang ke Pak Alam atau Pak Cono yang menyebapak tapi begitu lihat ada bunga Bapak tidak apa-apa hehehe waktu kami pilihan kejadian itu kita bakar 2 kg munyang 2-3 kg munyang itu satu hitam bau munyang semua dan itu kejadian kan bukan cuma visual tapi seluruh panjang indera kita bahkan imajinasi kita narasi-narasi yang ada di dunia kita disentuh jadi penciuman kita kasih bau munyang itu orang sudah langsung tetap masuk ke nada berpikir tertentu melihat tumpeng melihat bunga melihat ini itu itu semua yang membuat utuh narasinya menjadi nyambung dengan yang ada di benar orang jadi kita bisa nyambung di situ saya kira begitu saja dan perangkatan saya terima kasih atas jawaban dari 3 pemartiri kita waktu kurang 15 menit apakah ada yang mau ditanggapi lagi dari para peserta sekalian? ini sesuatu yang baru ya jadi ini sangat menarik dan mungkin rekan-rekan juga saya yakin punya pendapatnya masing-masing melihat yang tidak melihat yang dari awal yang dari yang terakhir saya selalu bilang ke teman-teman beberapa kita sedikit diskusi bahwa rasanya museum itu tidak harus satu tempat yang harus dibawa ke situ tapi museum itu adalah ada di lokasi-lokasi dimana atau apa namanya kebudayaan itu ada nah selama ini yang belum banyak dikembangkan saya setuju dengan mas siapa? Yusuf jadi museum itu ada di tempat dimana hal itu terjadi saya tertarik dengan sehingga jadian tadi saya mengikuti dari berita-berita itu apa benar begitu? terus beberapa teman bilang itu kan performa art itu terus saya menerit tadi oh iya, benar juga ada satu hal yang perlu diciptakan mungkin bilang tadi bilang narasi-narasi mitos itu sebagai ketahanan sebagai ketahanan kebudayaan sebagai ketahanan berpikir sebagai ketahanan untuk identitas itu sangat perlu mitos-mitos itu yang misalnya saat ini mulai hilang atau diciptakan lagi sehingga menjadi sebuah ketahanan itu itu yang perlu dan saat ini dalam kondisi kondisi yang saat ini memungkinkan apa namanya strategi strategi apa di dalam proses-proses penyaksitan yang modal begitu selain misalnya mungkin festival misalnya lalu di dokumentasikan dengan baik atau apa yang lainnya sehingga atau melalui kognitasi atau melalui hal yang lain-lain atau mungkin dari strategi apa namanya performa artinya jadi jadian itu tadi menarik akhirnya ada itu kan direkayasa tapi kok seakan-akan seakan-akan direkayasa seakan-akan jadi pertanyaannya soalnya soal rekayasa bagaimana sih saya tidak kurang paham ya antara rekayasa dan benar-benar itu adalah mitos oh iya jadi ya rekayasa ya benar-benar dua-duanya adalah betul jadi bahwa setiap waktu punya anak hamil ini anak dua itu benar dan itu benar karena diceritakan oleh kami jadi kami ceritakan bahwa memang anaknya kembar dampet laki-laki dan perempuan namanya Joko Samutro dan Sri Parwati dan ini dakwahkan yang kata ini juga benar bahwa kedua anak ini nanti harus terus merupakan bagaimana supaya pengawan Solo kembali bersih menjadi nabi budaya dan ekonomi jadi dua anaknya si Jowati nanti akan punya tugas seperti itu dengan rangkaian sendiri jadian partisipatif selanjutnya itu benar kodok yang punya anak yang ngasih nama ketemu sama anaknya itu namanya siapa ya dia yang enak sih dia ketemu dia ceritakan dia lagi sore-sore menjelang malam dia ada dua satu pemuda pemudi datang berubah siapa yang keungkannya terus berubah jadi serigala berubah jadi kambing terus balik lagi jadi orang cakep terus dia tahu berubah anak itu jadi eh apakah ini rekayasa iya tapi dengar bukan pura-pura ada eh peri lalu juga ini ini benar jadi karena itu waktu datang waktu itu datang benar benar eh pada waktu kami mengadakan penanaman rumah itu datang orang dari mana-mana dari gunung labu dari seragen dan mana-mana itu tanju kenapa mereka datang mereka ngimpi ngimpi didatangi orang berlewok pakai destar minta tolong ada dawuh kalin ratu gitu mereka disuruh datang ke hutan ini belum pernah ketemu aku mereka datang mas bro yang belum kesakian sama teman-teman yang kalau tersebut jangan rewang-rewang babat-babat semak-semakan jadi sampai masuk ke mimpi orang itu benar itu benar jadi kalau kita baca buku buku lalu hanyut di dalam alam yang ada di buku itu kan benar ya saya pikir ini seperti itu juga ya tapi ini bukan buku tertulis ini narasi oral yang semua orang bisa kebawa nipi nonton film kung fu keluarnya kita jadi jagoan ini nonton film horror malamnya tidur kita ketakutan gak berani ke kamar mandi ini itu kan bener takutnya ke kamar mandi bener bener kan jadi ada memang ini ini antara apa yang nyata dengan apa yang tidak nyata ini batasannya kan bibis kalau serah pelatuh pernah merumuskan bahwa yang ada sesuatu ada kalau dia itu ide atau dia itu materi atau gabungan keduanya misalnya kayu ada ada zatnya meja ada zatnya ada idenya itu ada komunisme itu ide ide prop ada nah ini Setiawati Ratu Kidul ini ada kalau tidak secara filosofis kita bisa buktikan dia ada karena dia ada sebuah ide secara realita dalam kehidupan sehari-hari dia itu bisa berimpeni kok orang dari gunung lalu datang seronggongan sama orang-orang pada ngipi didahui Ratu Kidul suruh bantu dasik-dasik senang hidup ya begitu saja yang menjelaskan terima kasih terima kasih terima kasih mas dan pertanyaan dari mas Denny penjelasan tadi mengingatkan saya pada pendapatnya pegawai sejarah Indonesia Satono Karto Kirjo yang mengatakan realitas itu ada dua realitas mental dan realitas fisik dan kedua-duanya saling berhubungan satu dengan yang lain jadi bila mana ada narasi yang mengatakan penembaan Senopati bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul itu benar-benarnya dalam realitas mental si penulis babat itu dan juga di babat Diponegoro kan juga ditulis Diponegoro bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul menerima wangsit di pantai dari Parangkusumo bertemu dengan Sunan Kali Joko dan lain sebagainya ya itu realitas mentalnya Diponegoro yang menuntun dia pada realitas fisik wangsitnya dia suruh mimpin pulang dan dia membuat perintah itu menjadi kenyataan jadi pendekatan-pendekatannya selalu aja ke arah situ begitu ingatan saya terpanjang itu demikian terima kasih banyak untuk kedatangan daripada ibu bapak saudara-saudari sekalian dan kami mengundang bila mana nanti masih ada waktu dan berkenan kita gabung di Komisi Kepunggungan 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 Jalan Maijen di Panjaitan dan Detek Nomor 22B Jalan 7 sampai dan sukses untuk Mas Naji Prasetyo dan penyelamatan Jutan Malabangnya dan hari ini sampai langsung terima kasih kepada Mas Bram tetap berkarya dan menunjukkan mitos sebagai bagian dari produk budaya sebagaimana hari ini dan terima kasih kepada Mas Yosi selaku pendorong daripada acara ini dan teman-teman Iva Mbak Alif dan Mas Denny Mas David dan kawan-kawan terima kasih kami tutup dan sampai jumpa di lain kesempatan keputangan untuk kita semua terima kasih